Intro Dok, ini katanya kelapa hijau ini bisa berhasil untuk menetralisir racun. Ini fakta atau mitos dok? Langsung aja ditembak ya dok. Fakta atau mitos dok? Ini fakta. Wow, fakta. Jadi kandungan tanin di dalam kelapa hijau ini mampu menetralisir racun. Serta enzim-enzim yang ada di air kelapa ini juga diduga mampu menetralisir racun. Namun untuk penyebab racunnya memang harus ditelusuri lagi ya, lebih lanjut. Jadi dia hanya meredakan gejala saja gitu. Jadi ini fakta ya? Iya. Oke. Dok, bagaimana dengan anggapan yang mengatakan bahwa air kelapa hijau ini bisa membantu melancarkan sistem pencernaan? Ini fakta atau mitos? Yang ini juga fakta. Fakta. Kenapa dok? Oke. Sekarang dalam 100 ml atau 1 gelas air kelapa ini, dia mengandung 95% air. Air kan bagus ya untuk pencernaan, untuk melancarkan pencernaan. Juga di dalam dagingnya mengandung serat sehingga dia mencegah terjadinya sembelit. Begitu. Jadi ini juga mampu untuk, seperti kan kandungan mineralnya juga tinggi, hidrasi di dalam tubuh juga lebih baik. Sehingga saluran pencernaan juga lebih lancar. Jadi bebas terjadinya sembelit dok ya? Iya betul. Dok, dok, dok. Ini benar nggak sini dok ya? Kalau anggapan yang beredar, kalau air kelapa hijau ini baik untuk ibu hamil dan juga janinnya. Oke. Katanya bisa bikin kloid bayi putih gitu dok. Ini fakta atau mita? Ini fakta. Oh fakta. Untuk kesehatan ibu hamil, air kelapa untuk kesehatan ibu hamil. Kesehatannya. Kinjal, sorry maksudnya. Irama jantungnya menjadi tidak stabil. Tidak stabil. Betul. Tapi tadi untuk yang membuat putih ke bayi, enggak ya? Oh itu mitos. Kan kuih juga ya dok, karena papahnya hitam, mamahnya hitam, terus anaknya putih. Putih ya. Anak siapa? Mencerikakannya. Tapi untuk menjernihkan air ketuban bisa karena kandungan elektrolitnya yang baik lah untuk kesehatan gitu. Tapi perlu tetap air putih dan tidak bisa untuk ibu hamil itu hanya satu jenis makanan memenuhi kebutuhan gizi yang lain gitu. Jadi tetap butuh yang lain juga makanan. Kalau setiap hari boleh dok? Boleh, tapi tadi paling takarannya jangan lebih dari satu gelas. Dok tadi kan katanya kalau berlebihan bisa mengganggu irama jantung. Tapi ada anggapan nih mengatakan bahwa air kelapa hijau baik untuk kesehatan jantung. Nah ini fakta atau mitos dok? Yang ini fakta juga karena kita garis besarnya itu adalah untuk kesehatan jantung. Bukan untuk obat jantung dong pastinya. Karena kandungan kalium, natrium itu kan sebenarnya untuk pompa jantung juga kan. Jadi dia memang untuk kesehatan jantung bagus ya. Kalau untuk orang yang sudah punya gangguan jantung nih dok, mengkonsumsi kelapa hijau ini bagus nggak? Nah hati-hati juga sebenarnya kalau terlalu banyak boleh mengkonsumsi. Bukan berarti tidak boleh. Karena kandungan satulnya kita di kalium yang tinggi, dia dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Oh gitu, jadi ada batasannya. Betul, untuk ibu hamil juga ada batasannya. Untuk yang menderita jantung juga ada batasannya. Nah kan tadi kalau kita udah ngomongin masalah jantung ibu hamil, sekarang ke kolesterol nih dok. Duk, tukang dok. Ini katanya kelapa hijau juga bisa untuk menetralisir atau mengurangi kolesterol ini fakta atau mitos? Ini fakta, karena disini sudah ada penelitiannya, uji klinisnya. Memang ada beberapa tapi sampelnya belum terlalu banyak. Jadi sebaiknya memang ada penelitian lebih lanjut. Nah dari sampel yang sudah ada ini baru 25 sampel ataupun 50, jadi belum banyak. Nah memang kalau dari penelitiannya itu dia dapat menurunkan 15 persen kolesterol total dan LDL. Dan dia dapat meningkatkan HDL serta 25 persen kurang lebih menurunkan kadar triglycerid. Nah ini bapak banyak dok, karena masyarakat ingin tahu. Misalnya adik kata, apakah kalau sudah kena kolesterol dengan minum air kelapa hijau bisa turun atau bisa mencegah terkena kolesterol tinggi? Mencegah terjadinya kolesterol gitu ya. Kalau misalnya untuk kolesterol yang sudah, sebenarnya penelitiannya ini memang pada penderita kolesterol yang ringan. Gitu ya, tapi menurut saya tetap tidak bisa menggantikan obat kolesterol sendiri gitu untuk mencegah. Tadi juga kan penelitiannya jumlah sampelnya belum terlalu banyak pada manusia gitu. Oh jadi ini intinya bisa mencegah terjadinya kolesterol ataupun membantu mengurangi bagi yang masih menderita kolesterol rendah ya dok? Tapi tidak boleh mengabaikan obat. Betul. Oke, nah terus dok ini selanjutnya juga ada orang mengatakan katanya kelapa hijau baik untuk kesehatan ginjal. Ini fakta atau mitos? Yang ini juga fakta. Untuk kesehatan ginjal sama seperti dengan jantung, tapi bukan mengobati penyakit ginjal. Betul. Beda ya? Iya, iya. Gitu, tapi hati-hati kadar kalium yang tinggi juga pada penderita gagal ginjal yang fungsi ginjalnya sudah menurun akan memperberat kerja ginjal gitu. Betul. Nah, tapi dok ini juga ada anggapan nih yang mengatakan bahwa air kelapa hijau ini dapat mencegah kencing batu. Ini fakta atau mitos dok? Mencegah kencing batu fakta? Fakta. Mencegah. Mencegah dok ya? Iya, betul. Karena tadi kan dia banyak kandungan airnya 95% terutama pada yang kelapa hijau. Beda dengan yang kelapa warna lebih coklat memang. Karena dagingnya kalau yang kelapa coklat lebih banyak. Nah, terus kandungan mineral. Mineral yang ada di dalam kelapa juga tinggi gitu kan. Nah, dia yang bantu si ginjal itu supaya... Luruh ya? Iya. Luruh. Zat-zat yang menyebabkan kristal pada ginjal. Seperti kalsium, purin yang penyebab asam urat ataupun yang seperti batu oksalat. Itu dia terbantu untuk larut gitu. Oh, ya dok. Terus kan aku tuh sering suka kadang-kadang tuh ada pusing-pusing gitu ya. Kadang-kadang suka migren gitu. Aduh penyakitan banget kayaknya. Cuma nih katanya kelapa hijau ini bisa meredakan migren. Ini fakta atau mitos dok? Ya, ini mitos. Oh, mitos. Kenapa dok? Ya, karena tidak ada penelitian klinisnya sebenarnya. Tapi yang diduga menyebabkan menurunkan gejala migren sebenarnya karena kandungan magnesiumnya katanya gitu. Tapi belum teruji secara klinis. Jadi kita tidak bisa bilang itu adalah fakta. Jadi ini mitos ya. Dan bagaimana dok dengan anggapan yang mengatakan bahwa air kelapa hijau ini dapat mencegah asam urat? Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Oh, mitos lagi. Kenapa dok? Ya, penelitian untuk yang ke asam urat emang masih sedikit sekali gitu. Nah, tapi tadi karena kalau pada ginjal yang fungsinya mulai menurun, pasti kan dia untuk mengeluarkan zat-zat seperti misalnya yang krisah-krisah tadi, termasuk yang purinnya ini dia atau yang asam uratnya itu kan susah keluarnya. Nah, kalau untuk ini minum banyak kelapa, jadi terbantu tadi untuk mengeluarkan sebenarnya begitu. Tapi bukan mengobati asam uratnya gitu. Oke, jadi membantu aja ya. Bantu mengeluarkan aja. Nah dok, aku kan juga dokter tau lah ya, kalau cewek itu nggak pernah puas soal beras badannya. Ini aku masih diet nih sampai saat ini. Terus katanya itu kelapa hijau bisa membantu untuk yang sedang program diet. Ini fakta atau mitos dok? Penasaran kan? Fakta atau mitos dok? Ini fakta. Oh, fakta ini kan? Ya, tapi tetap tadi kan gak boleh terlalu berlebihan, karena yang berlebihan malah menyebabkan tergangguan pada jantung, pada ginjal gitu kan. Nah, tapi kalau pakai kayak es kopior tadi, misalnya pakai gula, pakai sirup, jadi gulanya berlebih. Sedangkan kandungan gula yang di dalam asam uratnya, kandungan gula yang ada di kelapa ini sudah tinggi gitu. Jadi cukup, sebenarnya gak usah pakai gula. Oke, jadi ini fakta ya buat diet ya? Iya, ini fakta. Baiklah kalau gitu. Jadi dokter gimana nih dok untuk mengkonsumsi kelapa hijau? Baiknya kapan ya? Apakah mungkin pagi-pagi hari pas bangun? Atau pas mau tidur? Supaya khasiatnya bisa maksimal nih dok? Atau makan siang misalnya gitu? Boleh pas siang ya, pas lagi terik sinar matahari, kan kita mengeluarkan cairan tubuh yang berlebih. Sehingga air kelapa ini membantu dehidrasi. Dari dehidrasi menjadi rehidrasi. Jadi mencegah dehidrasi ya? Mencegah dehidrasi, membantu kehilangan elektrolit yang keluar dari dalam tubuh. Oh gitu, berarti memang kelapa hijau ini sangat-sangat baik dikonsumsi dengan takaran yang pas ya dok? Betul. Setuju. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Sampai ketika! sub indo by broth3rmax